Anggota Komisi 13 DPR RI menggelar inspeksi mendadak ke rutan kelas 1 Salimba, Jakarta menuntut kaburnya tujuh tahanan kasus narkotika. Hasil sidak ditemukan fakta bahwa CCTV di rutan kelas 1 Salimba tidak aktif saat ketujuh napi melarikan diri. Komisi 13 DPR RI melakukan sidak ke rumah tahanan Salimba, Jakarta menyusul kaburnya tujuh tahanan. Kedatangan anggota Komisi 13 DPR RI didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkungham DKI Jakarta, Tony Nainggolan. Saat tiba, rombongan langsung melakukan rapat tertutup bersama pihak rutan kelas 1 Salimba dan dilanjutkan menjauh kondisi sel dalam rutan. Ketua Komisi 13, Willy Aditya menyampaikan beberapa catatan terkait peristiwa kaburnya tujuh narapidana dan tahanan dari rutan kelas 1 Salimba. Menurut Willy, pihaknya sedang menyelidiki konologis saat peristiwa terjadi dan melakukan pengecekan CCTV. Komisi 13 juga melakukan profiling mengenai tiga narapidana dan empat tahanan yang kabur. Serta dugaan keterkaitan Kepala Rutan Salimba yang cuti saat peristiwa terjadi. Tadi dari beberapa catatan anggota yang ingin kita lakukan ini profiling. Tujuh, ini ada tiga napi dan empat tahanan. Kenapa bisa ada dalam satu sel yang sama? Sejak kapan? Ini yang tiga napi dan empat tahanan ini titipan dari mana? Maka polisi, jaksa, ini kita sedang cek betul. Komisi 13 juga akan membentuk manitia kerja. Panja akan memanggil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dan Menteri Hukum untuk mereformasi lembaga pemasyarakatan. Sebelumnya, tujuh tahanan dan narapidana kabur dari rutan kelas 1 Salimba, Jakarta Pusat, selasa pagi lalu. Mereka menjebol teralim besi kamar mandi dan kabur melalui gorong-gorong. Mereka diketahui kabur setelah petugas melakukan pergantian penjagaan pada pukul tujuh pagi. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Yudi Richard, Dede Rudy, I News melaporkan.